Terinspirasi dari kata win-win, Askin Hotel dan Cafe membuka Gin Gin Cafe, Pool & Rooftop pada Jumat 1 November 2024. Memiliki tagline Step In, Ship In, and Let The Good Time Begin membuat Gin Gin menjadi tempat untuk menikmati kuliner sambil menikmati pemandangan kota Malang. Menyajikan beragam makanan dari mulai appetizer, main course, snack hingga dessert, Gin Gin membawa konsep brunch, Southeast Asia, dan Japanese fusion, buka mulai dari pukul 7 pagi. Macha menjadi menu minuman andalan di Gin Gin. Anda dapat menikmati berbagai olahan minuman matcha yang jarang Anda temui di tempat lain. Seperti matcha Ichigo yang dipadukan dengan strawberry, maupun matcha karameru yang dipadukan dengan karamel dan coconut cream. Angga Putranto, selaku general manager Askin Hotel, menyampaikan bahwa salah satu kelebihan Gin Gin dibanding lainnya, yaitu selain dari kulinernya, juga dapat menikmati dari sudut 360, sehingga dapat melihat pemandangan kota Malang secara luas. Yang membedakan gin kafe dengan outlet FNB lain utama Malang, gin gin kafe terletak di lantai 8, di rooftop Kacang Hotel Kacang Malang. Kelebihan dari kami, yang pertama kami memiliki atmosphere yang berbeda. Salah satu strong point-nya adalah di area pool dan rooftop memiliki view 360 derajat. Ini adalah atmosfer di utama, di utama Malang, jadi belum ada hotel ataupun hotel lain yang memiliki atmosfer yang sama dengan kami. Kemudian, gin kafe sendiri, kami ambiennya adalah elga and coffee minimalis. Jadi, tanpa menyampaikan tingkat-tingkat menambahnya tamu untuk mempabilikan diri di lantai musik. Mulai rooftop mengusung menu Japanese social, jadi beberapa menu di Indonesia Western dari Indonesia yang dikombin dengan jika rasa Japanese. Ada beberapa menu yang menjadi signature dish dari kami, yaitu adalah pushback dari yang saham. Gin gin juga bisa menjadi pilihan untuk Anda merayakan momen dalam hidup seperti ulang tahun maupun hari pertunangan atau pernikahan Anda. Atau hanya sekedar untuk berkumpul bersama teman-teman Anda untuk arisan, gathering maupun reuni. Dari Kota Malang, tim Liputan Gajayana TV melaporkan. Dari Kota Malang, tim Liputan Gajayana TV melaporkan.